Halo guys, balik lagi di channel Lazer417 Jadi pada hari ini gue bakal nge-share ke kalian Setup helm yang biasa gue pake buat sukir Untuk yang temen-temen yang gak awam ini Temen-temen tau lah ya ini model Vest Helmet PJ Style Ya ini PJ Style, aslinya ini bolong-bolong Dan sekarang udah gue cover pake cover Atax FG Jadi lumayan seragam lah warnanya Biar gue seragamin sama ini Kenapa gue pilih atas? Karena warna hijau cuma ada Atax Yang bener-bener keliatan mirip lah sama Vest Karena kalo pake woodland atau flagteran itu menurut gue kurang Karena gue sendiri gak suka flagteran atau woodland Jadi gue lebih suka warna-warna solid sebenernya Karena gue lebih kesipil Lebih gak suka impresi-impresi yang gimana mungkin Gue lebih suka impresi ke impresi kayak impresinya lukas Ngikutin gayanya lukas mungkin Ngikutin gayanya garantam Ya gitu pokoknya yang sipil-sipil gue gak suka Kayak yang special forces atau ya semacamnya lah Selanjutnya ini gue pake headset dari ACM Gak ada mereknya Tapi ini mirip banget sama earmur ya Beda aja kalo earmur tuh baterainya diputar disini Kalo ini disini Yang padahal tempat baterainya gak guna Sama kali cuma gimmick doang Apalagi tombol ini Ini palsu Gak bisa buat apa-apa Tapi ini bener-bener bisa buat Bisa disambung ke walkie talkie Ke PTT Ah sorry Ke handy talk Punya bofeng Bisa Dan harus disambungin pake adapternya lagi nih Oke Ini beneran bisa buat komunikasi Dan bisa denger Suaranya gede banget Tapi untuk kali ini gue gak tau kenapa Sekarang tuh di 2020 gue beli Dapet mounting yang begini nih Yang abis kayak tanduk gitu lah bukanya Bukan yang Congkel bawah gitu ya Yang kalo di maju-mumblin bunyi Nah ini Susah banget masangnya lumayan Bikin Jari-jari sakit ya Kalo masang Sebut pasang ini Gue beli ini seharga Rp340.000 Atau itu Ya harganya 11-12 sama helm Helm cuma Rp3.500 Kira-kira kalo ini Rp330.000 sampai Rp340.000 lah Jadi Cuman buat helm sama ininya aja udah Rp600.000 Oke Ini gue pake helm Eh sorry Pake kamera Dari Econ H9R Ini menurut gue cukup Untuk yang Baru mau mulai dengan Budget yang terbatas Buat Kerekam footage sekir Dan gak lupa juga dengan Digagung dengan pos-pos editing Biar gambarnya lebih camik lagi Lebih enak dilihat Lebih detail Terus ini Pake Kacamata Kacamata Ini sebenernya buat gimmick doang Dan buat backup Kalo gue lupa bawa glasses Cuman kalo gue main indoor Ini bakal bunuh diri Gue sendiri Karena ini gelap Otomatis kalian gak bisa liat musuh Pake ini Karena sangat-sangat gelap Kalo main indoor Kalo outdoor sih Gue rekomen sih ya Dan ini gue pasang pake banji Jadi Karet orinya udah gue buang Dan gue ganti sama karet banji warna hijau Biar lebih Serupa Atau seragam Enak lah ya Untuk di belakang Ini ada Battery pouch Atau apalah itu pokoknya Battery pouch Atau bisa disebut Mohawk Kalo gak salah ya kan Ini gue beli seharga Rp. 700.000 Ini ada V-Light Buat Latihan ya Buat ngasih signal Kalo Ada temen Atau Teammate Jadi biar gak salah tembak Kalo main indoor Kalo buat Sukir sih Kayaknya kurang Karena bakal ke spot musuh yang ada Tapi ini buat latihan Walaupun gak begitu guna Cuman gue suka banget Ini ditempel di alam gue Jadi Lebih Keren aja gitu Keren gak sih Untuk disini nih Gue isi sama Powerbank Powerbank buat ngecas Ini tadinya dulu Kalo yang tau dulu Gue tau disini nih Ceritanya Jadi Apa yang namanya ya Jadi stro Tapi karena gue sekarang Udah ada ini Jadi ini gue taruh dalem Biar Ininya sendiri ada volumenya Jadi keliatan padat Gak kempes Walaupun emang Jadinya berat Karena emang gue gunain Ini Powerbanknya juga Sebagai counterweight Kamera ini Kamera kalo dipasang di depan Sendirian Gak ada counterweightnya Itu pasti Kalian bakal kayak Nimbut gitu Jadi gue pasang Powerbank Biar counterbalance Counter berat di depannya Oke Ini Harganya sekitar Rp70.000an Powerbanknya gue lupa Waktu itu Gak salah gue beli juga Sekitar Rp30.000an Dulu di tahun 2017 Selanjutnya ini Ada Patch M4 Apa ini Entah Pake Skop buntung Ini Masuknya dalam Kategori apa Gue gak tau Battle Rifle Atau Marksman Rattel Atau DMR Ini bendera Ini ala-ala Velcro nya Nempelin sendiri Ini karena Sebenernya Boardiran patch Yang di setrika Karena gue Gak tau harus gimana Karena emang gue mau tempel di helm Yaudah Pasang Velcro Kasarnya Hook nya Potong-potong Buat tempel Jadi di helm Kayaknya aja sih Ada patch america Oke buat yang nanya Worth it gak sih Sukir pake helm Menurut gue worth it Selama kalian ada duitnya Dan pengen ganteng gitu kan Pake helm Cuman Gak enaknya ya Kurang fair Kalau kena kepala Biasanya Apalagi gel blaster Itu tuh Kadang ada bunyinya Malah pake gel blaster Kan gak keras ya Apa gel itu Apalagi kena Bahan yang begini Suara ambience Tembakan gel blaster Segala macem Itu bakal bercampur Sama suara paja Jadi kalian Ya Lebih gak kerasa sih Yaudah toleransi aja lah Banyak juga yang pake helm Gitu kan selama sukir Menurut gue fine-fine aja Yang namanya gak sengaja Buat temen-temen yang mau Beli helm Fast helmet Atau mic Gue saranin Yang pertama Itu detail Nah ini Di strap Kalau bisa beli yang kayak gini Yang silang Bukan yang Kayak strap Helm sepeda Yang ininya didagu Menurut gue Secara desain Ini gak proper ya Mungkin Ada yang nyaman pake itu Ada yang suka pake itu Cuma menurut gue Apalagi kalau Girdo Pake yang kayak gitu Itu gak banget Gue saranin pake yang kayak gini nih Yang ada Yang tumpuannya didagu Bukan di leher Oke Seserah itu mau merk emerson Kayak apa Cuma kalau saran gue Beli yang ininya didagu Karena kalau beli yang Ada adjustment Nya disini Dan Pokoknya disini Itu jelek banget Asli Ngerusak banget Kalau mau disini Apa bagusnya sih Didagu Dan sesuai sama dagu ya Ntar kalau terlalu kenceng Atau terlalu Lemes Itu goyang Kalau terlalu kenceng Kalian gak bisa ngomong Jadi Harus di fit Se fit fitnya Se ideal idealnya Biar kalian bisa ngomong Bahkan bisa makan Dan kalau emang Udah terlanjur beli yang Strap edidag Di leher Disini Setau gue udah mulai Ada yang jual Banyak yang jual Replacenya Dan Sedikit ada Dimut sih Kayak Gabusnya harus dipotong dikit Biar nge fit Cuma gabus kok Gak bakal keliatan Dan gak bakal ngaruh Malah bakal lebih keren Kalau emang ini bisa di replace Gue liat itu Di toko ijo Sekitar 200 Atau 180an Untuk di Lazada tuh Sekitar 120 Udah dapet lah ya Begini Oke sekalian Kalau emang ada yang kelewat Atau ada yang kurang Bisa ditanyain di Kolom komentar Dan Kalau ada yang mau Didiskusikan lebih lanjut Bisa taruh di kolom komentar Oke jangan lupa Like, komen, dan subscribe Kalau emang Video ini bermanfaat Bisa share Ke teman-teman kalian Oke Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax